Di Palu, Polda, Sulawesi Tengah turut melaksanakan kegiatan penegakan dan penertiban disiplin kepada personil Polda Sultang mendukung pelaksanaan operasi Zebra Tinombala 2024. Berikut laporan reporter bidang humas Polda, Sulawesi Tengah, Bribka Musdalifah. Saat ini saya Bribka Musdalifah melaporkan langsung dari halaman mako Polda, Sulawesi Tengah di mana BIP Propan Polda, Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan penegakan dan penertiban disiplin atau Gaktiplin untuk mendukung operasi Zebra Tinombala 2024. Dalam kegiatan ini, puluhan personil BIP Propam dipimpin oleh Kombespol Roy Satyaputra dan didampingi oleh Kasubit Profes AKBP Anam Subawono. Gaktiplin ini dilakukan di pintu masuk mako Polda untuk memastikan kesiapan personil dalam menjalankan tugas operasi Zebra Tinombala yang bertujuan menjaga ketertiban lalu lintas dan keamanan wilayah Sulawesi Tengah. Menurut Kombespol Roy Satyaputra, disiplin merupakan fondasi utama dalam kinerja kepolisian. Melaksanakan kegiatan Gaktiplin Polda, Sulawesi Tengah dalam rangka untuk melakukan mitigasi terhadap personil Polda, Sulawesi Tengah. Hal ini juga untuk membackup kegiatan operasi Zebra yang dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas pada bulan ini. Kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan Gaktiplin ini bisa meningkatkan ketertiban para personil Polda, Sulawesi Tengah di dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini diharapkan mampu memitigasi potensi pelanggaran yang bisa mengganggu jalannya operasi sehingga setiap personil dapat bekerja secara profesional dan penuh integritas. Demikian laporan saya Bripka Mesdalifah dari Mako Polda, Sulawesi Tengah.